Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya, AMG, dan kali ini saya baru kedatangan speaker bluetooth terbaru dari Atmic ya, Atmic Mini Boom Bass, Extra Bass Bluetooth, dan ini harga jualnya tidak sampai 200 ribu ya, di 189 ribu, tapi kalau kamu rajin carinya ini atau kamu beli pada saat live, kamu bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah lagi. Dan sayangnya dalam pengiriman itu kurang aman, hanya di bubble wrap saja, dan ada kayak pembungkus, kayak busa gitu, satu lapis, jadi ini penyok begini ya, yang saya terima. Nah, semoga bisa lah ya, ini diperbaiki oleh Atmic, dan ini dia untuk tampak depannya ya, disini ada Extra Bass, terus 360 derajat Surround Sound, Built-in Microphone, Waterproof IPX4, Volume Control Button, dan MicroSD Support. Disini ada Built-in Lanyard ya, yang itu, dia ada tali penggantung, lalu di bagian kiri itu seperti ini, di bagian kanan seperti ini, di bagian atas begini, di bagian bawah begini, dan di bagian mana tadi ya, belakang itu spesifikasi dari speaker ini ya, yang dimana modelnya ya, Atmic Mini Boom Bass, terus materialnya ABS Fabric Plus Silikon, baterainya 1200, Bluetooth Distance bisa 10 meter, power ratingnya 8W, oke, ini kategori cukup pencang ya, charging voltage-nya 51A, daya tahannya bisa 4 jam, terus produk saya 90x42mm, berarti 9x4, ya ini kategori compact lah ya, dan ini sebenarnya di twin plastic ya, di segel seperti ini, ada 3 ini sudah saya buka, dan langsung saja, di dalamnya itu dia seperti ini, Oke, selain ada speakernya, disini kamu akan mendapatkan yang namanya, ini ya, ada kertas-kertas, ini saya inginkan dulu, sebentar, iya, oke, saya taruh disini, dan ini ada kabel charger ya, USB-A to USB-C, terus disini ada kartu garansi, dan ini panduan penggunanya, hanya kecil begini saja, oke, hemat, ya, dan ini kontrolnya ya, ataupun bagian-bagian dari speakernya, kalian bisa baca, ya, atau kalian pause untuk baca, 1, 2, 3, oke, ya, langsung fokus ke speakernya, dan ini dia untuk speakernya, dia hanya ada warna hitam saja ya, buat saya nih, ketika pegang, untuk speaker bluetooth, bluetooth, ataupun bluetooth speaker di harga under 200, ini build quality-nya kategori oke, ya, solidnya dapat, terus disini bahannya karet, dimana di atas sini, yaitu semua navigasi yang dihadirkan ya, ini volume, ini play post, ini untuk LED, untuk mungkin mengganti-ganti, ini, kiri, ya, sini itu mengatur volume ya, dan disini itu ada port, yang dimana, dia sini untuk pengisian daya baterai, dan ada lampu indikatornya di bawah, lalu disini ada yang namanya slot untuk micro SD, ya, dia tidak ada untuk pemutaran AUX, ya, dan disini ada kayak apa ya, mungkin ini kayak pasif radiatornya mungkin ya, kalau biasanya model-model begini sih pasif radiator, dan ini bahannya plastik, ya, polikarbonat, solid, tidak murahan, disini tutup kain, dan ini dia untuk talip menggantungnya, ya, disini bahannya apa ya, kayak kain, tapi disini di lapisnya ada plastik, apa ya, sorry, plastik karet, ya, dan langsung aja ini saya nyalakan, power on, bluetooth mode, bluetooth connected, oke, itu sudah tersambung ke bluetooth, ya, nama bluetoothnya itu, kalau di HP kalian ini, ya, Atmic Mini Boom Bus, oke, saya akan langsung coba aja, ya, untuk kualitas speakernya, sebelum ke kualitas speakernya, ini dia, ya, untuk, saya akan tes dulu untuk ganti-ganti lampunya, kalau tekan sekali, ya, tekan lagi, ya, oke, ini kayaknya mati, ya, saya nyalakan lagi, tekan lagi, ya, dia balik lagi, saya tekan lagi, ya, berganti-ganti warna, tekan lagi merah, dan mati, oke, langsung aja saya putar sebuah musik, ya, musik, ya, inoran, we'll go through the wastelands, through the highways, to my shadow, through the sun rays, we'll go through the wastelands, through the highways, learning on, we'll go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu tadi ya untuk contoh audio yang dihasilkan Agmig Mini Bumbas walaupun yang kalian dengar itu tidak sama dengan apa yang saya dengar secara langsung tapi itu ya bisalah sebagai gambaran kalian yang pertama untuk sumber audionya yang paling kencang itu sudah pasti dari tengah-tengah sini ya memang sedikit menyebar ya semakin sini semakin hilang ya dan itu sampai sini tuh tidak ada kayak sumber suaranya ya bisa saya bilang sih hampir mendekati 360 derajat ya dan ini kategori bagus dan untuk kualitas audionya yang saya suka ini kencang powernya 8 watt kategori kencang sudah cukup untuk apa ya di dalam ruangan ya di dalam ruangan standar ataupun studio ini sudah lebih dari cukup untuk power audionya untuk bahasa yang dihasilkan jujur saya suka banget bahasa yang dihasilkan sisi low-nya benar-benar deep lembut apa ya tidak apa tidak butek kedengerannya hentakan-hentakannya itu benar-benar mantap enak dengan sisi bass yang dominan ini tidak membuat di sisi mid dan high-nya itu terdengar terlalu belakang ataupun mendema sih kategori clear ya khususnya itu di bagian vokalnya treble-nya juga ataupun sisi high-nya ini tidak memberikan tusukan ke telinga saya saat saya dengarkan pada volume maksimal terus tadi juga untuk delay-nya ini oke tidak terasa seperti adanya delay benar-benar akurat ya buat saya sih untuk speaker bluetooth under 2000 ini sih sudah mantap mengenai kualitas audionya begitu juga untuk build quality yang dihadirkan ya itu yang bisa saya bagikan dan untuk kekurangannya sih yang saya temukan yang pertama ini tidak bisa digunakan apa ya sebagai TWS ya jika punya dua speaker yang sama lalu tidak ada pemutaran menggunakan port ataupun mod AUX ya itu sangat disayangkan buat sebagian orang AUX itu masih diperlukan ya itu dia kalian punya pertanyaan mengenai speaker ini tulis aja pada kolom komentar jangan lupa supportnya buat kalian ya khususnya yang belum subscribe eh dong tekan tombol subscribe lalu aktifkan juga abel notifikasinya oh dan untuk kamu semua yang menonton jangan lupa menekan tombol like ya sampai ketemu di video saya selanjutnya akhir kata saya pamit bye 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 bye